Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Akhirnya bisa manfaatkan jasa pemain asing, perselalega Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar perselal JawaPos.com Pelatih perselaiwan setiawan bisa bernapas lega Sebab, dia bisa memaksimalkan jasa tiga pemain asing yang ada dalam tim, sejak pertandingan awal Liga 1 Ketiganya adalah Ivan Carlos, Demerson Bruno Costa, dan Guilherme Batata Ketiganya sudah mendapat vaksin dua kali Sesuai dengan syarat yang diminta Satgas Covid-19 untuk pemain yang bertanding di Liga 1 Alhamdulillah, dengan ini persiapan kami makin maksimal Kami akan pakai jasa tiga pemain asing itu dengan baik, tuturnya Kemarin, 24 Agustus 2021, Batata dan Carlos mendapatkan vaksin kedua di kantor Dinas Kesehatan Lamongan Sedangkan Demerson sudah lebih dulu mendapatkan vaksin dua kali Iwan menuturkan, sampai saat ini perselam masih berburu pengganti Brian Ferreira Kalau memang belum dapat, Gian Zola insya Allah bisa diandalkan Saat uji coba lawan Persebaya, dia main bagus, ungkap mantan pelatih Persija dan Persebaya itu Sementara itu, Demerson mengaku senang kedua rekannya sudah mendapatkan vaksin kedua Dengan begitu, dia beserta Batata dan Ivan Carlos bisa lebih fokus dalam persiapan Ya, kami sudah tidak perlu memikirkan bisa main atau tidak Dengan dua kali vaksin, kami sudah siap bertanding, tegasnya Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya Terima kasih telah menonton video kami